Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan Anak-anak selalu sehat Dan yang sedang sakit kita doakan ya Supaya diberi kesembuhan Dan kita bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama Langsung saja hari ini masih di tema 1 Hidup Rukun Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Nah coba kalian buka paketnya ya Halaman 63 Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan Ayo ingat kembali Cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan Penjumlahan dan pengurangan bilangan Dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan Coba perhatikan contoh soalnya ya Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249 Coba kalian perhatikan Nah cara penjumlahan dan pengurangan yang akan dijumlahkan Atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya Nah yang pertama kita selesaikan Penjumlahan bilangan ya Penjumlahan dan penjumlahan bilangan Kita selesaikan dulu yang ini Nah yang pertama Tadi Bilangan Berapa? 534 Dikurang 249 Maksud ibu ditambah 534 Ditambah 249 Kita jumlahkan dulu ya Hasilnya Coba kalian ingat-ingat kembali Cara Menempatkan Suatu bilangan itu Kita harus memperhatikan Nilai tempatnya ya Yang pertama Bilangan Angka 4 ini Merupakan Nilai satuan Jadi harus Sejajar dengan nilai Satuan juga Yang kedua Yang ini Merupakan nilai Tempat Puluhan Jadi harus Dengan puluhan juga Dan yang ketiga Yang ini Adalah Bilangan ratusan Nah Ini juga harus Sejajar dengan Ratusan juga ya Begitu cara Menulisnya Harus sejajar Satuan dengan Satuan Puluhan dengan Puluhan Dan ratusan dengan Ratusan Coba Kita hitung ya Yang pertama Kita hitung Satuannya dulu ya Nah ini Kita hitung Angka satuannya dulu Coba hitung Empat Ditambah Sembilan Berapa yuk Ya Empat Tambah Sembilan Hasilnya Adalah Tiga Tiga Belas Nah Angka tiga ini Kita simpan Di bawah Ini ya Angka tiga Dan Angka satunya Kita Simpan Di atas Angka puluhan Yang ini Itu ya Anak Nah Tadi kan yang pertama Kita hitung Satuannya Yang kedua Kita hitung Puluhannya Yang ini ya Nah Kita hitung Satu Ditambah Tiga Berapa Empat Ditambah Empat Berapa Hasilnya Ya Hasilnya Itu Delapan Ya Selanjutnya Yang terakhir Itu Jumlahkan Nilai Satu Sen Yang ini ya Nah Lima Ditambah Tujuh Berapa Iya Hasilnya Adalah Lima Ditambah Dua Itu Hasilnya Tujuh Ya Yang Anak Jadi Hasil dari Penjumlahan Lima Tiga Tiga Puluh Empat Ditambah Dua Ratus Empat Tuh Sembilan Hasilnya Tujuh ratus Delapan Tiga 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 Yang kedua Kita Selesaikan Pengurangan Bilangan Coba Kalian Perhatikan Yang pertama Sama ya Kita tulis dulu Bilangannya Yaitu Lima Ratus Tiga Empat Dan Dua ratus Empat Tiga Sama kita Tulis Tulis Bilangannya Sesuai nilai tempat Bilangan Itu Jadi Satuan Dengan Satuan Puluhan Dengan Puluhan Dan ratusan Dengan Ratusan Nah Pengurangan Juga sama Kita Satuannya Ini ya Hitung Satuannya Dulu Coba Kalian Lihat Yang pertama Ini Angka Empat Dicoret Kita Hitung Dulu Empat Dikurang Semua Itu Bisa Tidak Tidak Bisa Ya Karena Angka Empat Lebih Kecil Daripada Sembilan Nah Berarti Angka Empat Ini Kita Pinjam Ke Angka Puluhan Pinjam Ke Ini Bilangan Puluhan Pinjam Berapa Pinjam Sepuluh Jadi Angka Empat Ini Kita Coret Coret Menjadi Empat Belas Nah Jadi kita Bisa Hitung Angka Satuannya Empat Belas Dikurangi Sembilan Berapa Iya Betul Hasilnya Adalah Lima Yang kedua Kita Hitung Puluhannya Nah Ini Tadi Sudah Dipinjam Ya Oleh Angka Empat Berarti Sisanya Berapa Sisanya Itu Adalah Dua Belas Ya Karena Angka Tiga Ini Jumlahnya Berapa Tiga belas Sudah Dipinjam Satu Ya Jadi Sisanya Berapa Dua Belas Kita Kita bisa Hitung Dua belas Dikurangi Empat Berapa Ya Betul Hasilnya Adalah Delapan Itu Enak Enak Nah Angka Tiga belas Ini Juga Pinjam Lagi Ke Angka Ratusan Ini Nah Jadi Angka Ratusan Ini Harusnya Nilainya Itu Lima Tetapi Sudah Dipinjam Satu Ya Oleh Puluhan Jadi Sisa Berapa Sisanya Empat Jadi Empat Dikurangi Dua Hasilnya Berapa Ya Hasilnya Adalah Dua Jadi Hasil Pengurangan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Dikurang Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Hasilnya Berapa Hasilnya Dua Ratus Lapan Puluh Lima Itu ya Anak Nah Tadi Pertanyaannya Adalah Berapa Jumlah Dan Selisih Bilangan Lima Ratus Tiga Empat Dan Dua 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 Jumlahnya Itu Adalah Tujuh Ratus Dua Tiga Dan Selisihnya Adalah Dua 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 Ini maksud ibu halaman 68 Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan Kalian sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri Nah, coba kalian lihat contoh berikut Contohnya ada bilangan 115 ditambah 290 dikurang 148 Contohnya itu Nah, penyelesaiannya Soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri Yaitu penjumlahan Nah, disini dulu yang dihitung ya penjumlahannya dulu Lalu Kita hitung Pengurangannya Nah, dikurangi dari hasil penjumlahan ini berapa Nah, nanti Kedua kita kurangi Dengan bilangannya ini Yang di Sebelah kanan ya Coba kalian perhatikan caranya ya Nah Langkah yang pertama Angkah yang pertama Coba lihat kalian ya Di buku Itu Tadi kan Yang pertama Kita Hitung dulu yang Di sebelah kiri Berarti Penjumlahannya dulu ya Tadi soalnya 115 Ditambah 290 Coba ingat-ingat kembali Kita harus menuliskan 2 pilihan itu Apa? Harus sesuai dengan nilai tempatnya Jadi nilai satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Nah, yang pertama Anak-anak ingat ya Hitung dulu Satuannya Yang ini 5 Ditambah 0 Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 5 Yang kedua Kita hitung Puluhannya Yaitu yang ini Satu Ditambah 9 Berapa? Ya, hasilnya adalah 10 ya Nah Kita tulis angka 0 Di bawah Di sini Dan angka 1 Kita simpan di Atas Ini ya Kita simpan di atas Nilai Ratusan ya Jadi Kita hitung yang ketiga itu Ratusannya 1 Ditambah 1 Hasilnya 2 Ditambah 2 Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 4 Ya, anak-anak Jadi Langkah pertama kita Menyebelahkan dulu 115 Ditambah 290 Hasilnya adalah 405 Nah, ini hasil dari Penjumlahan Ya Yang kedua Kita hitung Pengurangannya Ya Nah, tadi hasil 405 405 ini Kita tulis lagi Di Langkah yang kedua Ya Yang ini Karena mau Dikurangi dengan Bilangan 148 ini Ya 148 ini Ya Jadi kita tulis lagi 405 Nah, 405 Dikurangi 148 Ya Seperti biasa Yang pertama kita hitung Satunya dulu Nah, disini ada Angka 5 nya dicoret Karena Angka 5 itu Lebih kecil Daripada Angka 8 Jadi tidak bisa Ya Angka 5 ini Meminjam ke Angka Bilangan Oh ini Apa Puluhan ya Yang ini Jadi Angka 5 ini Kita coret Ya Menjadi Nilainya berapa 15 Ya Jadi kita bisa hitung 15 Dikurangi 8 Hasilnya berapa Ya Hasilnya adalah 7 Terus tadi Yang kedua Hitung Puluhannya Puluhannya Berapa Ya Puluhannya ini Yang ini Yang ini ya Puluhannya Tadi sudah dipinjam Satu ya Oleh satuan Nah Puluhan ini kan tadi Angka 0 ini Memiliki nilai 10 Nah Angka 0 ini Angka 0 ini Mempunyai nilai 10 Tetapi sudah dipinjam Oleh Angka Nilai satuan Dipinjam 1 Jadi Sisa berapa Sisanya 9 Ya Jadi kita bisa hitung 9 Dikurangi 4 Hasilnya berapa Ya Hasilnya adalah 5 Itu enak-anak Selanjutnya kita hitung Ratusannya Ya Nah Angka 4 Angka 4 Di Bilangan Ratusan ini Kita juga Coret lagi Karena Dipinjam oleh Bilangan puluhan Yang ini Angka 9 ini Jadi Angka 4 nya Dikurang 1 Jadi berapa Sisanya Ya Sisanya adalah 3 Ya Jadi kita hitung 3 Dikurangi 1 Hasilnya berapa Hasilnya adalah 2 Ya Jadi Langkah kedua itu Mengurangi Bilangannya 405 Dikurangi 148 Hasilnya berapa Hasilnya 257 Nah Jadi Hasil dari 115 Ditambah 290 Dikurangi 148 Hasilnya adalah 257 Itu enak-anak Nah Bagaimana Anak-anak sudah Mengerti Nah Ibu ulangi lagi Ya Jadi Cara menghitung Ada 3 Bilangan Di satu Di satu soal ini Yang pertama Yang pertama Kita kerjakan dulu Penjumlahannya Ya Nah Kita kerjakan dulu Yang ada di sebelah kiri ini Penjumlahannya dulu Lalu setelah itu Hasil dari penjumlahan yang ini Dikurangi Dengan Bilangan yang Pengurangnya Yaitu 148 Itu enak-anak Jadi Yang pertama Jumlahkan dulu Yang kedua Lalu Dikurangi Ya Itu enak-anak Cukup sekian Dari ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari ibu Terima kasih.